Jadi pertanyaannya coba, satu yang ngebangun perumahan siapa? Enggak mungkin pengembang-pengembang itu Jadi yang ngebangun adalah pengembang-pengembang asing Dari Purwokerto Dari mana? Banyumas Dari Cina bos Pengembang-pengembang Cina yang ngebang-pengembang disana Mereka gak masalah, rugi kosong, gak masalah Karena pasti ada penduduk yang dikirim kesana Siapa? Warga RRC tinggal disana Masa gini aja gak ngerti sih Masa Menteri Pertahanan kayak begini aja gak ngerti sih Pertahanan Menteri Pertahanan ini Jenderal Bintang 3 Macam yang menjadi ke-mengeong Gak ngerti begini aja Ini sih bicara soal kedaulatan negara bos Gak peduli soal seperti ini Seorang Menteri Pertahanan Halo Prabowo Prabowo Subianto Kamu dengar suara saya Masa itu gak masuk dalam perhitungan kamu Menteri Pertahanan Jangan karena adilmu punya lahan disana Halo kawan-kawan akal sehat Kembali lagi di channel kuliah akal sehat Akhir-akhir ini publik diramaikan dengan keberlanjutan Perpindahan ibu kota Indonesia yang terletak di Kalimantan Banyak pro dan kontra yang beredar di publik Bahkan beberapa tokoh politik juga ikut berkomentar dengan keras dan lugas Pada salah satu tokoh politik yang ada di istana Simak videonya Akhir-akhir ini telah ramai dibicarakan di publik Terkait dinamika pemindahan ibu kota Indonesia Yang akan bertempat di Kalimantan dengan nama Nusantara Mengapa tidak ibu kota yang dicanangkan oleh pihak pemerintah Sebagai proyek yang tidak akan membebani APBN Ternyata menyedot APBN sebanyak 53% Hal ini tentu mencederai hati publik atas perubahan-perubahan kebijakan Dalam fakta proses mendidikan ibu kota baru Belum lagi terkait penduduk yang akan dipindahkan ke ibu kota baru Yang tentu menjadi pertanyaan Siapa penduduk itu? Berasal dari manakah? Simak videonya Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat Belanja Negara pada tahun 2020 juga difokuskan Untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah Oleh karena itu kita akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa Melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan Dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa Supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru Untuk itu, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan pada konteks ini Sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru Sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas Tetapi representasi kemajuan bangsa Dengan mengusung konsep modern, smart, dan green city Memakai energi baru terbarukan dan tidak tergantung pada energi fosil Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN maupun skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPPU Alasan utama yang Presiden Jokowi katakan dalam pidatur kenegaraannya beberapa tahun yang lalu Menyatakan bahwa ibu kota penting untuk dipindahkan karena Jawa sebagai ibu kota dan pusat pembangunan ekonomi yang tersentral Sudah terlalu padat sehingga menciptakan ketimpangan pembangunan di daerah-daerah di luar Jawa Maka sangat perlu pemindahan ibu kota dilakukan sebagai upaya pemerataan ekonomi Dan menjadi wajah baru representasi bangsa dan tentu meminimalisir penggunaan APBN Sebagai sumber pendanaan dan lebih memfokuskan pada kerjasama pembangunan Presiden menyatakan proses pemindahan ibu kota negara keluar Pulau Jawa Tidak akan membebani anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN Presiden telah meminta Menteri Keuangan untuk segera merampungkan penyusunan skema keuangan yang bisa diterapkan Untuk mendukung pemindahan ibu kota negara Menurut Jokowi keputusan pemindahan ibu kota negara masih belum final dan masih membutuhkan penelitian lebih lanjut Ya nanti kita sampaikan kalau sudah final dimana itu baru ada semuanya Ada kajian sisi anggaran untuk keuangannya ada semuanya Jadi apa itu menurut saya sesuai yang disampaikan kemalin oleh Menteri Keuangan Bisa tidak membebani APBN Beberapa tahun yang lalu juga Presiden Jokowi mengatakan bahwa terkait pemindahan ibu kota Beliau bersama jajarannya terus menerus melakukan kajian yang masif untuk pemindahan ibu kota Terutama terkait anggaran yang tidak akan mebebani APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara Oleh karena itu mekanisme-mekanisme pembiayaan beliau tanggung jawabkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Untuk menyiapkan sedemikian rupa sumber pendanaan untuk pembangunan ibu kota baru Bagaimanapun wacana ini meyakinkan beberapa tahun yang lalu Bahwa rencana pemindahan ibu kota ini menjadi penting dan tidak akan membebani APBN negara Itulah yang disodorkan terus kepada publik terkait pemindahan ibu kota untuk mendapatkan semacam kepercayaan publik Akan tetapi lihat narasi apa yang terjadi saat ini terkait pembangunan ibu kota baru Simak videonya Ibu kota baru dikadang-kadang menjadi wajah peradaban baru pusat pemerintahan di Indonesia Pemerintah pun semakin serius menggarap proyek pemindahan ibu kota negara baru Nusantara Di penajam pasar utara Kalimantan Timur Salah satu yang disorot dalam proyek ini yakni biaya dan mekanisme pendanaannya Presiden Joko Widodo pernah mengungkapkan bahwa pemindahan ibu kota setidaknya akan menelan anggaran hingga 501 triliun rupiah Pemerintah secara resmi mengumumkan skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara hingga 2024 mendatang Akan lebih banyak dibebankan pada APBN yakni 53,3% Sisanya dana didapat dari kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU, swasta, dan BUMN sebesar 46,7% Dengan kata lain, mayoritas dana untuk membangun IKN Nusantara berasal dari uang APBN Dikutip dari kompas.com, penggunaan uang rakyat ini dinilai banyak kalangan tak sesuai dengan janji Presiden Jokowi sebelumnya Pasalnya pada Mei 2019 lalu di Istana Negara, Jokowi pernah berkomitmen untuk tidak membebani dana APBN untuk pembangunan IKN Mengingat, besarnya dana pembangunan IKN, maka APBN hanya akan digunakan untuk infrastruktur dasar dan pendukungnya Saat itu Jokowi mengklaim pembangunan Ibu Kota baru hanya akan memakan seperlima anggaran negara Terkait hal ini, Sri Mulyani mengunggapkan tahap pertama pembangunan dan pemindahan IKN memang bisa lebih banyak Menggunakan dana APBN untuk menjadi trigger awal, apalagi pemerintah perlu menyiapkan infrastruktur Kenyataannya, perubahan demi perubahan terjadi sampai yang terbaru menyatakan bahwa Biaya pemindahan Ibu Kota yang dibebankan ke APBN sampai menyentuh lebih dari 50% Ini tentu inkonsistensi yang luar biasa yang diperlihatkan oleh pemerintah Mengapa tidak? Kepercayaan yang sudah publik titipkan kepada pemerintahan Jokowi terkait pemindahan Ibu Kota beberapa tahun lalu Sudah cukup melegakan publik bahwa anggaran APBN tidak akan menjadi terbeban Tetapi saat ini, akhirnya semua menjadi terbalik Tentu amukan publik terhadap isu ini sangat besar Belum lagi variable-variable yang dilontarkan oleh partai oposisi sebut Edi Mulyadi Mantan calik PKS dalam beberapa kesempatan forum publik saat itu Edi mengkritik habis-habisan rencana pemindahan Ibu Kota ini Dengan menyebut banyak sekali variable yang bagi dirinya tidak jelas kebermanfaatan dan maksud pembangunannya Bahkan beliau sempat menyindir keras beberapa pejabat pemerintah Siapakah dia? Simak terus videonya Ini bang, ini ya Tadi disebut anggaranya Rp466 triliun Dan dari awal dengan gagah perkasa dia mengatakan tidak akan melibatkan dana APBN yang banyak Suharto Manoarva, Ketua Kepala BPN Bapak Penas maksud saya Bapak Penas itu mengatakan hanya 18% Dana APBN untuk Rp466 triliun itu Tapi yang terbaru Sri Mulyani mengatakan APBN 2022 mengutamakan dua hal Satu penanganan Covid yang harus sudah selesai sebetulnya Dan satu lagi pindah Ibu Kota Bayangkan seorang Menteri Keuangan yang dipuja-puji dunia Yang mendapatkan gelar bertubi-tubi Menteri Keuangan Terbaik Dalam macam-macam yang tidak ada manfaatnya buat rakyat Indonesia Kenapa kalau saya mau kasih tahu Kenapa dia mendapat gelar bertubi-tubi sebagai Menteri Keuangan Terbaik Karena dia menerbitkan surat utang terlampau mahal Artinya apa? Dia memberikan keuntungan kepada para kreditor Di sisi lain Isu yang diangkat dan menjadi penting dalam narasi Edi Mulyadi Adalah pekerja proyek dan para pengembang yang akan mengerjakan di Ibu Kota Baru Edi menganggap bahwa ketidakjelasan ini akhirnya menjadi isu publik Asumsinya adalah Siapa orang yang ingin pindah dan memiliki rumah di Ibu Kota Baru Dengan kebutuhan jumlah penduduk jutaan yang dicanakan oleh pemerintah Pada saat pengembang di sana berasal dari asing Dalam tuduhan ini adalah orang Cina Siapa yang mau beli dan berani sekali Menggarap proyek hunian di sana Pada saat ketidakpastian perpindahan masyarakat dari Jawa ke Ibu Kota Baru Juga masih abu-abu Tuduhannya adalah Akan ada migrasi besar-besaran penduduk Cina ke Ibu Kota Baru Dengan fasilitas hunian yang dikerjakan oleh para pengembang Artinya akan ada kolonisasi secara halus rakyat Cina ke Indonesia Terkhusus di Ibu Kota Baru Dan ini memang mengancam kedaulatan bangsa dan negara Skenario ini yang oleh Mulyadi harus diwaspadai oleh pemerintah Terkhusus oleh Menteri Pertahanan Jenderal Bintang 3 Prabowo Subianto Edi merasa kesal Wacana ini seolah-olah tidak bisa dibaca oleh pemerintah Dan terkesan mendiamkan Sehingga asumsi publik soal Cina yang akan masuk Indonesia secara halus Sangat mungkin terjadi Oke itu satu Yang kedua Itu Ibu Kota itu nanti yang tinggal siapa disitu Apakah Menteri Dirjen dan Direkturnya Hanya HSN saja Uang HSN juga males kesana Atau perlu ada rakyat tinggal disana Itu 182.000 hektare loh Lalu kalau rakyat tinggal disana Siapa yang membangun perumahannya Apakah yang membangun itu bernama siapa namanya Ciputra Agung Podomoro Apa siapa lagi sih grup-grup itu Sedayu No Orang-orang itu orang-orang bisnis Kalau gue bangun perumahan Mereka akan bertanya yang utama Siapa yang beli Pasarnya siapa Kalau pasarnya kuntilanak gendruwa Ngapain gue bangun disana Nggak ada Nih sampai tinggal dimana Om Azam Tinggal dimana Dimana Jakartanya Mana mau Dia tinggal Gunung Sarai Pindah ke Kalimantan Penajam sana Untuk beli rumah disana Gue mau jadi warga Ibu Kota Baru Mana mau Nggak ada yang mau Jadi pertanyaannya coba Satu yang ngebangun perumahan siapa Nggak mungkin pengembang kebangkang itu Jadi yang ngebangun adalah Pengembang-pengembang asing Dari Purwokerto Dari mana Banyumas Dari Cina bos Pengembang-pengembang Cina Yang ngebangun disana Mereka nggak masalah Rugi kosong Nggak masalah Karena pasti ada penduduk Yang dikirim kesana Siapa Warga RRC tinggal disana Masa gini aja Nggak ngerti sih Masa Menteri Pertahanan Kayak begini aja Nggak ngerti sih Pertahanan Menteri Pertahanan Ini Jendral Bintang 3 Macam yang menjadi Mengeong Nggak ngerti begini aja Ini sih bicara soal Kedaulatan negara bos Gila Gebleknya kelewatan gitu loh Ini mereka yang tinggal semua Saat dibutuhkan tinggal kasih Siap Selesai nih kita Indonesia Lalu kalau ada masalah-masalah Kita nggak cocok Dengan DPR Dengan undang-undang Kita mau dari Demonstrasi kesana Halo Coba pikirin ini Mau tuh dari menteng atas Si Basit Ngajak-ngajak Dari situ Eh kita demo Ini kita Kita mau menentang RUU ini Datang kesana Ke istana Di sana Ke DPR sana Ini tuh Ini coba Tolong dibikirin Masa sampai segitunya sih Kalian cari uang Serakahnya kalian Menggadehkan kedaulatan Bro Nggak peduli soal seperti ini Seorang Menteri Pertahanan Halo Prabowo Prabowo Subianto Kamu dengar suara saya Masa itu nggak masuk Dalam perhitungan kamu Menteri Pertahanan Jangan karena Ademu punya lahan di sana Saya coba mengutip dari sini Ayo ke luar kita bermasalah Saya pakai ini aja modal saya Mau kemana Pengadilan mana Meja hijau Meja kuning Meja biru Ayo Saya betul-betul kesel Tadi jadi menurut saya Malam ini Kita tidak cukup Hanya bunyi begini Kita tidak cukup Hanya membuat Pernyataan sikap Nanti akan dibacakan Ketua KPAU Tapi harus dibawa Ke ranah hukum Betul Betul ranah hukum Ini sudah pidana Segala mencapai Nanti teman-teman hukum Yang lebih paham lah Harus dibawa Ke ranah hukum Saya ikut tanda tangan Sebagai prinsipal Ini kurang ajar Sekali ini Dasar kurang ajarnya Gibran sama si Kaesang Ini masalah besar Isu ini bukanlah Isu yang mengejutkan Bagaimana dalam Pemerintahan Jokowi Dari awal periode ini Isu keberpihakan Rezim dengan Tiongkok Terus menerus Menjadi isu panas Sepanjang perjalanan Pemerintahan Jokowi Bahkan Ada yang menyebutkan Jokowi adalah Antek Cina Dari hal ini Bisa kita sadari bahwa Memang harus ada Upaya komunikasi yang jelas Gamblang dari rezim Untuk menjawab isu-isu Yang sedang berkembang Kepublik Tetapi PR lain yang harus juga Pemerintah tuntaskan Adalah Problem inkonsistensi Dalam melontarkan Janji politik Yang sering amburadul Tak heran Beberapa tahun lalu Presiden digambarkan Sebagai Pinocchio Oleh publik Dalam konteks ini Negara tidak boleh Bereaksi terhadap publik Tetapi lebih harus Melakukan tindakan komunikasi Yang lebih efisien Dan maksimal Agar mendapatkan Kepercayaan publik Kedepan Semoga perangai rezim Bisa berubah Dalam melaksanakan Roda bernegara Dan politiknya Itu dulu Untuk video kali ini Berikan komentarmu Kawan-kawan Barisan akal sehat Di kolom komentar Mari Terus kawal Arah bernegara ini Jangan lupa Untuk dukung terus Channel Kuli Akal Sehat Dengan like Share Dan subscribe Terima kasih Dan salam Akal sehat Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!